Tanah Deli itu juga dengan tanah dolar, tempat orang bisa mengadu nasib, tempat bisa meraih kekayaan, kebahagiaan, dan macam-macam. Di Sumatera ini, terutama di daerah yang didatangi itu, memerlukan tenaga buruh yang harus dikontrak dari Jawa. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa melestarikan seni budaya, peninggalan kakek buyut kita ini. Karena ini saya orang Jawa, cukup Jawa, gimana pun tetap usaha sendirilah. Terima kasih telah menonton! Pemirsa di tempat saya berdiri saat ini dulunya merupakan pintu masuk berbagai suku bangsa di Tanah Deli. Salah satunya adalah etnis Jawa. Mereka dulunya dibawa oleh kolonial Belanda untuk dipekerjakan sebagai kuli kontrak di sektor perkebunan seperti tembakau. Masa penjajahan kini telah usai, namun komunitas etnis Jawa tetap menetap dan berkembang, sehingga menambah corak keberagaman dan kekayaan budaya di Tanah Deli. Keturunan mereka yang lahir dan berkembang di sini, kemudian berakulturasi dengan budaya lokal dan menghasilkan satu identitas baru bernama Jawa Deli. Seperti apa ya keunikan dari percampuran budaya Jawa dan Deli ini? Ikuti terus perjalanan tim potret. Inilah desa kolam. Desa dengan 70% penduduknya beretnis Jawa. Hingga kini, potret kehidupan maupun kebudayaan dari warga etnis Jawa masih terasa di sini. Sejauh mata memandang, banyak sawah maupun ladang yang melingkupi daerah ini. Sebagian dari lahan ini merupakan peninggalan dari perkebunan tembakau Deli pada zaman kolonial Belanda. Dan hingga saat ini, sebagian besar masyarakat etnis Jawa masih hidup dengan bertani. Halo kakek, halo selamat siang. Jadi Pak Selamet boleh cerita nggak gimana sih sejarahnya keluarga-keluarga Pak Selamet bisa sampai ke Tanah Deli ini? Di Sumatera ini, terutama di daerah yang didatangi itu, memerlukan tenaga buruh waktu itu, belum karyawan namanya. Tenaga buruh yang harus dikontrak dari Jawa. Jadi kebetulan, kalau saya bukan kontrak, saya sudah termasuk tipe kedua lah. Jadi anak-anak dari bapak-bapak yang kontrak dulu. Dari Jawa itu kontrak tiga tahunan kemariga kebun sentis ini kan gitu. Jadi di sini orang tua itu bekerja di perkebunan. Perkebunan ya? Ya, perkebunan tembako. Kalau dulu kebunnya itu namanya kebun Belanda namanya VDM. VDM. Perindeging limas kepe. Jadi orang tua jadi buruh pada waktu itu di perusahaan Belanda ini. Kalau waktu itu ya memang pengangkutan di desa itu disediakan oleh perwakilan penjajah inilah yang cari orang kan. Yang merekrut orang kalau istilah sekarang. Nah gitu, dulu ya mandor-mandornya gitu cari di desa-desa itu kan. Mau kontrak kau ke Sumatera sana dengan upah sekian-sekian. Saya kurang jelas berapa rincian uang dulu kan gitu. Uang dulu dengan syarat tiga tahun kontrak gitu. Nah gitu loh. Jadi sampai dipusatkan di pelabuhan seperti Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan pelabuhan Tanjung Priok kan. Berangkatlah orang itu ke Belawan gitu. Dari Belawan sudah dari Belawan melalui pengangkutan lagi baru di drop ke perkebunan-perkebunan yang dia tentukan. Dari situ dibagi alat, dibagi rumah, kemudian dibagi sembako lah untuk kerja gitu. Ya saya harapkan anak-anak muda ini jangan sekali-kali melupakan sejarah lah. Karena sejarah itu adalah lokomotif perjalanan kita sendirian. Terima kasih telah menonton. Pengen tahuan saya akan sejarah eksistensi etnis Jawa di Tanah Deli membawa saya untuk bertanya pada Supra Etno. Putra Jawa kelahiran Sumatera yang merupakan dosen pasca sarjana sejarah di Universitas Sumatera Utara. Taman itu tanah deli juga dengan tanah dolar. Tempat orang bisa mengadu nasib, tempat bisa meraih kekayaan, kebahagiaan, dan macam-macam. Tanah dolar itu berarti kan tanah yang subur kaya, orang bisa hidup di sini. Bisa kerja di perkebunan. Ini menarik bagi buru-buru dari Jawa. Dan juga dari tempat lain saya kira. Dari orang-orang pilih di Hongkong, juga orang India, dan macam-macam. Nah itu dengan cara seperti itu. Jadi melalui kepala desa dulu atau cari-cari itu, mereka didata, dimintalah siapa yang mau ke Tanah Deli. Seperti sekarang kan ke Timur Tengah, ke Hongkong, ke Malaysia, dan begitu. Jadi ya macam-macam ada yang juga kadang-kadang dipisi jempol kakeknya, ikut gitu ya. Kadang nggak tahu pun orang tuanya, gitu. Bibi, kemari, sampai sini jadi kuli, macam-macam ada di perkebunan, ada juga di sektor-sektor lain. Tapi banyak kemudian nggak bisa balik lagi. Nggak bisa pulang lagi ke Jawa karena sesung kontrak itu setiap akhir gajian itu namanya gajian kebun. Jadi pihak perkebunan itu supaya kuli ini bisa tetap bertahan ya, dia buat pasar malam. Pasar malam itu disini ada judi biasanya dan senian-senian. Dan judi itu menyebabkan kuli-kuli ini asik kan. Main judi, habis gajiannya, nggak bisa pulang, taken kontrak lagi. Jadi nggak bisa pulang lagi. Akhirnya menentapkan disini sampai generasi ke generasi, sekarang mungkin ada tiga atau empat generasi. Pemirsa, setelah kita mengulas tentang sejarah keberadaan etnis Jawa di Tanah Deli, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Medan Marilan untuk menyaksikan kesenian khas Reok Ponorogo. Seperti apa ya pemirsa? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan tim potret. Siapa yang tak kenal dengan Reok Ponorogo? Yah, budaya khas Jawa Timur ini kini telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera Utara. Dibawa oleh etnis Jawa perantauan dan dipertahankan oleh keturunan mereka, Reok Ponorogo kini kian lestari, sekalipun jauh dari tanah kelahirannya. Saya beruntung sekali bisa melihat pertunjukan istimewa ini di Marilan. Dan ada lima tokoh utama yang beraksi di sini. Mereka adalah Jatil, Warok, Klono Suwandono, Mujang Gano, dan yang terakhir Barongan. Muzika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk anak-anak kami biar tidak lupa jadi peninggalan kakek buyut kita ini biar dilaksanakan ini karena seni tua seni sejarah kita dari kakek nenek buyut kita selamat menikmati jadi sudah terbiasa kalau beratnya berat juga selamat menikmati satu set kostum barungan terdiri dari kepala singa dan merah dalam cerita rakyat kedua kepala hewan ini melambangkan salah satu syarat binatang berkepala dua yang diajukan putri sanggalangit bagi para pangeran yang ingin meminangnya dan akhirnya pangeran klono suandono berhasil menggenalti syarat dari putri sanggalangit dengan membawakannya binatang berkepala singa dan merah pemirsa tadi pagi saya sudah menyaksikan kesenian budaya reponorogo dan malam ini saya sudah berada di hamparan perak untuk menyaksikan kebudayaan jawa lainnya yaitu ketaprak dor sang surya baru saja terbenam di sisi lain para pemain ketoprak dor mulai sibuk mempersiapkan diri untuk tampil di atas pentas dengan cukatan mereka merias diri salah satunya adalah karti perempuan yang sudah menjiwai ketoprak dor sejak ia berusia 12 tahun halo halo bu lagi ngapain ibu lagi dan dalam baik lagi dan dan yuk wah nanti ini mau jadi apa nanti malam perannya biasanya kami kalau cerita ini nanti jadi jadi siksaan gitulah jadi entah jadi ibu tiri jadi mamak tetesan air mata ibu biasanya jadi ini jadi mamaknya jadi nangisnya gitu bisa disiksa gitu nanti dioser-oser sama anak menantu aduh ya sedih-sedih lah ya nangis-nangis juga lho sedih ketoprak dor merupakan warisan tradisi hiburan orang-orang jawa dili di Sumatera bagian timur seni pertunjukan ini lahir di tengah-tengah situasi perbudakan terburuk dalam sejarah Asia Tenggara serta menjadi bagian sejarah kulikontrak di Tanah Delhi di dalam ketoprak dor dapat kita temui pula percampuran budaya seperti Melayu, India, Tionghoa, dan Jawa kata dor dalam kesenian ketoprak dor berasal dari suara jidor yang ketika dipukul menghasilkan bunyi dor wah menarik sekali ya pemirsa perbedaan paling mencolok ada pada bahasa, lakon, dan musik yang dimainkan meski menggunakan bahasa Jawa namun sesekali para pelakon menyelipkan bahasa Indonesia di dialognya lakon-lakon yang dibawakan juga tidak melulu tentang kisah kepahlawanan tapi juga hikayat Tanah Delhi dan cerita keseharian terkadang dalam dialognya pula terselip pesan moral dan sentilan yang disampaikan melalui guyonan sedangkan pada alat musik ketoprak dor hanya menggunakan tiga alat musik saja yaitu panjidor, gendang, dan akordeon ngomong-ngomong maaf half aku... Tangan menyampu tenang aku make te cerve tidak akhirnya ngomong Pemirsa, di tahun 2003 UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Gelar ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Paguyuban Jawa Deli yang menggelar pentas wayang semelang suntuk di Marelan. Di dalam wayang ada tontonan, tuntunan, dan tatanan dalam kehidupan. Seperti pertunjukan wayang yang saya saksikan malam hari ini bertajuk Ontorojo Sakti memiliki makna dan pesan agar para calon pemimpin dapat merangkul dan mengayomi orang banyak. Pemirsa, tahukah Anda di Sumatera Utara terdapat suatu radio komunitas yang hingga hari ini aktif menyiarkan program-program kebudayaan Jawa namanya Radio Jawa atau Raja FM. Seperti apa kiprah mereka? Ikuti terus perjalanan tim potret. Tak hanya lewat pertunjukan budaya, pewarisan budaya Jawa juga bisa dilakukan lewat media siar seperti radio. Ialah Edi Kusunedi Kewa, teknisi sekaligus pendiri radio Jawa atau Raja FM yang sudah 11 tahun mengudara lewat frekuensi 107,8 MHz. Edi sudah lama bergelur di dunia teknisi penyiaran. Ilmu teknis seperti ini ia dapatkan secara otodidak ketika ia masih muda. Tutupnya radio Pasopati, Radio Jawa terdahulu membuatnya berinisiatif menghidupkan kembali Radio Jawa dengan modalnya sendiri. Jawa yang lainnya itu 40% campur-campur. Jadinya intinya karena kita untuk apakan budaya Jawa, jadi makanya 60% untuk campur sari Jawa dan segala macamnya. Walaupun gimana, karena ini saya orang Jawa, suku Jawa, saking semangatnya, juang kita 45 itu saya gimana pun tetap usaha sendirilah, berdikari sendiri semuanya, ya mudah-mudahan nanti di belakang hari ini ada yang membiayai kita, mudah-mudahan. Di ruang yang tidak terlalu besar ini, penyer-penyer Raja FM menyapa para pendengarnya. Nah, bertepatan sekali ada yang sedang bersiaran, namanya Ki Barong. Usianya hampir mencapai 70 tahun, namun ia masih aktif bersiaran 3 kali seminggu, bahkan tanpa digaji sedikit pun. Kayu bersambut, kata berjawab, Ki Barong langsung mengajak tim potret bersiaran langsung bersamanya. Wah, ini jadi pengalaman pertama saya belajar siaran dalam bahasa Jawa. Awalnya emas nih, jatuh cinta sama dunia radio, sejak kapan sih? Kebetulan kan saya itu seorang seniman. Nah, ya waktu itu ada radio di Medan yang juga mengembangkan seni, jadi ditawari untuk mengajar seni tari itu. Nah, ilmu mulanya dari seni tari. Maka itu terus lama-lama karena saya memang dari Jawa, bisa gini, kebetulan radionya Radio Jawa. Maka saya disuruh siaran radio Jawa itu. Jawa itu masih mengajak tim potret bersama, jadi ditawari untuk mengajak tim potret bersama. Mungkin, mami, artinya tahu tahu? Mudah-mudahan nggak tahu ya. Belum tahu, Mas. Apa nih artinya, Mas? Artinya, kita ada senandung doa di waktu malam. Terus, teguh, hayu, lugu, toeng, loro itu. Tabah selalu terhindar dari bahaya. Jem, setan, dan burun itu pokoknya yang jahat-jahat itu nggak mau. Burun itu artinya mau, jadi tidak mau ya. Paneluhan itu orang berbaca dengan ilmu-ilmu gaib itu, itu juga tidak mau. Geni atau mantir toh. Geni itu api, tir toh itu air. Jadi, air dan api menyatu. Geni dan tir toh itu air. Makanya guna duduk pancerno itu, jadi guna-guna itu nggak berlaku. Semuanya hancur oleh ketentraman dan oleh ketenangan jiwa seseorang. Dan banyak lagi kok. Apa itu pujangga-pujangga, seniman-seniman kita itu, menata, ya tak, ukiran kata itu bagus-bagus. Makanya harus kita pelajari. Maka orang muda harus banyak belajar. Kuncinya satu, jangan energi dengan ilmu apa saja. Dan, kalau belajar yang betul dan kita senang. Kehadiran etnis Jawa di Tanah Deli memberikan warna tersendiri bagi masyarakat multi-etnis di bumi Sumatera Utara. Berbagai macam budaya Jawa Deli yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini menjadi refleksi agar kita senantiasa merawat dan menjaga budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karena budaya adalah bagian dari identitas. Sampai jumpa lagi dalam episode potret berikutnya. Selalu ingat, buka mata hati dan telinga karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.